Pembuktian ilmiah dan tahapan-tahapan sistematis Nah, manajemen pun juga seperti itu Karena nanti kita bakal mempelajari beberapa teori di dalam manajemen Itulah yang membutuhkan bahwa manajemen itu adalah sebagai sebuah ilmu Nah, kalau manajemen sebagai seni, itu seperti apa? Nah, kalau dalam seni, ini kan butuh ada sentuhan kreatif dan inovatif Kemudian ada intuisi tinggi dan juga ada strategi gitu Inilah, dengan begitulah manajemen itu juga merupakan sebuah seni Karena di dalam membangun sebuah organisasi atau perusahaan Kita butuh, terutama manajer ya, butuh adanya sentuhan kreatif dan inovatif Kemudian intuisi tinggi dan strategi gitu Dengan begitulah manajemen juga bisa disebut sebagai sebuah seni Karena yang saya sebut tadi di awal bahwa manajemen itu adalah dinamis Karena tuntutan zaman itu gak mungkin statis Gak mungkin tuntutan zaman yang di tahun 2014 ini sama dengan tuntutan zaman waktu tahun 1990 Pasti berbeda gitu Dan juga harus efisien dan efektif Ini nanti bakal kita pelajari di teori-teori manajemen Apa mbak? Oh mas ya Intuisi itu berarti bahasa kerennya itu seperti ada feeling gitu mas Jadi gampangannya nih ya Misalnya Saya mau lewat kesana Tapi terus habis itu disitu kok kelihatannya rame ya jalan ini ya Wah ini berarti ada macet Berarti saya harus lewat jalan tembusan yang lain gitu Nah itu yang disebut intuisi Nah kemampuan memahami sesuatu itu juga bisa disebut sebuah intuisi Jadi seperti itu Dan intuisi ini nanti irat kaitannya dengan tahap tanggap terhadap kondisi yang ada Karena tahu ya tadi intuisinya mengatakan bahwa Wah kalau saya melakukan A ini nanti kira-kira bisa mencapai tujuan saya gitu Nah berarti dia harus tanggap untuk melakukan A itu tadi Kalau misalnya dengan melakukan B itu nanti bakal gak bisa Apa ini malah gak nyampe tujuannya Maka dia harus menghilangkan opsi B itu tadi Nah bisa disebut dengan insting juga Betul sekali Seperti itu Kemudian yang lainnya ini adalah manajemen dan manajer Kenapa kok kita perlu mempelajari teori dan teknik manajemen Ya inilah bedanya dengan orang yang belajar manajemen sama yang gak ya Karena disini kita belajar bagaimana meningkatkan efisiensi Efisien itu berarti kita bisa melakukan banyak hal Gampangannya yang ini kita bisa melakukan banyak hal ini 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 Tapi dengan waktu yang singkat dan tepat-tepat sasaran Seperti itu Kalau bisa kita melakukan Kalau bisa kita misalnya dari Taipei ke Kaohsiung ya Dalam waktu 50 menit Ngapain kita harus ngambil yang 2 jam Misalnya seperti itu Gampangannya seperti itu Ya betul Nah dengan adanya teknik dan teori manajemen ini tadi Diharapkan juga bisa mengkristalkan sifat manajemen itu sendiri Dan juga mencapai tujuan sosial Kalau sekarang denger ya Halo Oke bentar saya kasih dulu Oke oke, kemudian poin yang kelima ini adalah hubungan organisasi dengan perencanaan manajemen jadi kita disini harus paham, harus paham betul posisi dari manajer jadi kita harus bisa membedakan contohnya, pasti seorang manajer, tugas seorang manajer atau seorang pemilik perusahaan pasti beda dengan apa yang dilakukan atau mindset dari sales officer kalau pemilik perusahaan, pasti biasanya pengen sesuatu itu nanti harus tepat sasaran terus habis itu nanti kita harus surplus surplus maksudnya mendapat keuntungan harus seperti ini, ini, ini dan kalau sales officer, tidak sampai ke situ biasanya, ya, apa yang dia kerjakan itu adalah untuk memenuhi tuntutannya dia sebagai karyawan pokoknya dia bekerja bagus, terus habis itu dapat gaji, setiap bulannya sudah cukup seperti itu jadi nanti itu peranannya itu beda-beda antara sales officer, kemudian manajernya itu sendiri kemudian pemilik perusahaan pasti ada pembedaan di sisi tugas maupun mindsetnya nah, kemudian disini apa, siapa dan bagaimana peran seorang manajer di dalam sebuah organisasi atau perusahaan oh ya, boleh seorang bawahan itu kalau zaman sekarang ya itu seorang bawahan boleh banget untuk memberi usul kepada atasan tapi memang harus disesuaikan dengan etika yang ada mungkin kan kita ngomong kepada atasan itu sama seperti kita ngomong dengan teman sendiri gitu kecuali kalau hubungannya itu sudah sangat dekat gitu pasti ada etika yang harus dipegang norma-norma dan etika yang harus dipegang karena kalau ide-ide itu hanya dari manajer aja ya cuman sebatas itu hanya dari satu kepala aja makanya itu seorang bawahan juga boleh banget untuk mengusulkan sesuatu kepada atasan itu yang zaman sekarang tapi kalau zaman dulu biasanya manajer itu cuman menyupervisi atau mengontrol jadi sistemnya itu cuman komando oh kamu harus ini A sampai E gitu kemudian mengontrol hanya itu saja tapi itu berbeda di zaman sekarang kalau zaman dulu itu cuman mengatur terus habis itu mengontrol dari jauh biasanya seperti itu tapi kalau sekarang sudah berbeda manajer bahkan bisa berbaur dengan para apa ini bawahannya karena manajer itu juga harus memotivasi ada memotivasi kemudian harus tahu bahkan ke sampai masalah pribadi para karyawannya itu manajer yang baik ya kalau misalnya ya ada satu karyawan yang pekerjaannya di bulan ini menurun menurunnya drastis dibandingkan bulan yang lalu-lalu nah itu kan pasti ada apa-apa kan nah seorang manajer ini juga harus wajib mencari tahu wajib mencari tahu apa sebenarnya yang dialami sama karyawan ini kenapa kok sampai kayak gitu nah kalau ternyata masalahnya adalah masalah pribadi nah itu harus bagaimana nanti solusinya seperti itu ya betul manajer yang otoriter yang maksudnya mbak soleha ini tadi itu adalah manajer yang jaman dulu jaman dulu itu memang erat kaitannya kalau misalnya kayak di kerajaan-kerajaan kayak gitu jaman dulu banget ya terus habis itu dengan adanya perbudakan nah itu contohnya manajer yang otoriter itu jaman dulu mbak kalau sekarang manajer itu dituntut harus dinamis dan gak otoriter harus harus memberikan kebebasan juga kepada karyawannya dan dia juga harus terbuka gitu ada saatnya ramah tamah ada juga saatnya dia harus tegas karena kalau manajer itu ramah terus terhadap bawahannya nanti malah lembek akhirnya malah gak teratur gitu jadi gampang-gampang susah ya jadi manajer ini di satu sisi harus ramah kepada bawahan tapi di sisi lain harus tegas juga harus bisa mengontrol gitu karena kalau misalnya manajer itu gak ada sesuatu yang bisa ditakuti oleh para karyawan nanti karyawannya bisa melakukan hal-hal seenaknya sendiri gitu ya betul harus fleksibel juga kalau fleksibel ini kaitannya nanti tidak